Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 451 Surya berdiri, berjalan mengitari ruangan kecil itu, lalu berkata perlahan, berantas mereka sepenuhnya. Baiklah, aku akan membunuh Hadi sekarang juga, tapi Norman adalah seorang pejabat, jadi aku nggak pantas untuk membunuhnya, kan? Tanya Betran. Surya melirik Hadi sambil menjawab, kita adalah negara yang diatur oleh hukum. Betran tidak bisa berkata-kata, sementara Surya mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. Setelah beberapa saat, suara raka terdengar dari seberang, Kak, kenapa kamu nggak mengajakku pergi juga? Berhenti bicara omong kosong, aku punya tugas untukmu. Cepat katakan, cepat katakan, sahut raka dengan tidak sabar. Orang yang bertanggung jawab di kota kastanya ini benar-benar nggak berguna. Dia bukan hanya menahan uang 100 miliar yang kita sumbangkan, bahkan juga menjadi payung pelindung orang-orang jahat setempat. Bicaralah kepada tim penyelidik dan minta mereka untuk mengirim kelompok mereka kemari. Lebih baik lagi, minta Yeni mengirim pasukan layanan khusus untuk menindak lanjutinya. Kita harus menggunakan kekuatan besar untuk menghabisi mereka dan menghilangkan orang-orang nggak berguna di sini sepenuhnya, lalu memberikan masyarakat lingkungan hidup yang sehat, perintah Surya. Raka tertawa, lalu berkata, Bos, kamu sudah menemukan orang yang tepat. Sekarang aku bekerja di tim penyelidik. Bukannya kamu bertugas di jalan. Tanya Surya dengan heran. Raka terkekeh, lalu menyahut. Terakhir kali, salah satu kasus rekanmu itu hampir selesai. Karena aku memberikan kontribusi yang besar, aku dipindahkan ke pusat tim penyelidik untuk pelatihan sementara. Meskipun aku cuma seorang juru tulis, sekarang aku berada di deputi tingkat kabupaten. Hei, bocah, jangan senang dulu. Bukankah ini semua karena kehebatan ayahmu? Kata Surya dengan nada menghina. Raka membalas dengan sedih, itu karena aku punya kemampuan kerja yang luar biasa. Ya sudah, cepat atur masalah ini. Ini sudah terlalu larut. Aku akan menyuruh orang pergi ke sana besok dan memeriksanya secara menyeluruh. Baiklah kalau begitu. Setelah Surya menutup telepon, Betran mengacungkan jempol dan berkata, Bos, tetap kamu yang hebat. Kalau dia ingin mempermainkanku, aku akan bermain dengan mereka dan lihat siapa yang lebih kuat. Sahut Surya sambil mendengus dingin. Betran tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Surya dapat dengan mudah mengutus orang-orang seperti Raka dan Yeni, sementara Norman hanya memiliki beberapa koneksi di daerah ini. Bisakah pria itu mengalahkan Surya? Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Surya dan Norman bagaikan gajah dan semut. Betran menghela nafas. Dia mulai merasa iba dengan Norman dan Hadi. Norman begitu bodoh hingga berani mengambil uang Surya, benar-benar cari mati. Ada juga Hadi yang merasa dengan perlindungan Norman, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tampaknya mereka sudah terbiasa berbuat semena-mena di tempat itu, jadi mereka tidak pernah menganggap orang lain serius. Namun, kali ini, mereka akan mati secara mengenaskan. Betran segera menunjukkan kepada Surya video yang sudah direkam di ponselnya. Dengan keahlian Betran, terlalu mudah untuk melacak dan memantau orang biasa. Pergi ke taman satya seperti memasuki tempat sepi, di mana Betran bisa keluar masuk dengan bebas. Setelah Surya melihatnya, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya, bagaimana mungkin dia berani bersikap serakah di tempat miskin seperti ini. Begitu manusia nggak memiliki hati nurani, mereka nggak akan peduli dengan hidup dan mati orang lain, jawab Betran sambil menggelengkan kepalanya. Surya menghela napas panjang, lalu menyahut, kita juga termasuk melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Ketika tim penyelidik datang, kita serahkan video ini kepada mereka. Ya, saat senja, Norman sedang menikmati layanan dari dua wanita cantik di taman satya, sementara Hadi telah mengatur lebih dari 40 orang dan bersiap untuk pergi ke kota. Saat ini, Surya dan yang lainnya baru saja selesai makan malam di lantai bawah. Surya berkata kepada Joseph dan Hildan, malam ini jangan keluar dari kamar. Ada apa? Tanya Joseph. Surya mengangguk sambil menjawab, ada seseorang yang datang untuk mencari masalah. Bab 452. Hildan menyahut dengan cepat, bagaimana kalau kita pergi dulu? Rasanya nggak terlalu aman kalau berada di sini. Jangan khawatir, aku datang kemari untuk menangani mereka. Kalian nggak perlu khawatir, kata Surya menenangkan. Namun, Joseph dan Hildan masih terlihat khawatir. Surya tersenyum sambil berkata, jangan takut. Kalian berdua sudah mengurus masalah ini dengan baik. Nanti aku akan memberi kalian promosi dan kenaikan gaji. Aku khawatir nggak bisa menunggu sampai hari itu datang, balas Hildan dengan panik. Melihat ini, Betran tersenyum dan menyela, apa yang kamu khawatirkan? Jangan lupa kalau kalian adalah orang konsorsium pelita. Apa kita nggak bisa menangani beberapa orang udik? Kalau kita berada di kota Juwana, kita memang nggak akan takut pada apapun. Tapi tempat ini jauh di pegunungan yang terpencil. Aku benar-benar takut aku akan mati dengan cara yang nggak diketahui, sahut Joseph. Surya berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, orang-orang akan datang besok. Nggak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Meskipun Joseph dan Hildan tidak tahu seberapa mampu Surya, Linda sudah menelpon mereka dan berkata bahwa Surya berada secara khusus di sini untuk menangani masalah ini. Linda juga meminta mereka untuk mematuhi perintah Surya. Meskipun mereka berdua ketakutan, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menuruti Surya. Setelah makan, Joseph dan Hildan masuk ke kamar dan tidak pernah keluar lagi. Surya dan Betran mengobrol di dalam kamar sampai sekitar jam 10 malam. Saat ini, kota sudah sunyi dan kebanyakan orang sudah tertidur. Namun, saat ini, lebih dari belasan mobil tiba di depan pintu hotel, disusul dengan lebih dari 40 orang yang keluar. Semuanya menyerbu masuk ke dalam hotel dengan agresif sambil membawa tongkat di tangan masing-masing. Ketika pemilik dan pelayan hotel melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera bersembunyi. Mereka bahkan memecahkan bar, kemudian berjalan menuju kamar tempat Surya dan yang lainnya menginap. Saat ini, Surya yang berada di dalam kamar memandang Betran dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan diri. Bereskan mereka dengan kejam. Aku memang menunggu perintahmu ini, bos. Aku juga gak suka dengan bajingan-bajingan ini. Setelah selesai berbicara, Betran berdiri, lalu keluar dari kamar. Dia menyalakan rokok sambil bersandar di dinding sebelah pintu, lalu mulai merokok. Tidak lama kemudian, puluhan orang mulai datang ke koridor. Begitu melihat Betran, seorang pria botak berteriak, itu dia, habisi dia. Sekelompok orang berteriak sambil bergegas maju dan mengayunkan tongkat mereka ke arah Betran. Betran menjentikkan jarinya. Puntung rokok itu langsung mengenai mata pria botak itu dengan tepat sasaran. Pria botak itu berteriak, lalu menutup matanya sambil berjongkok. Pada saat ini, Betran melangkah maju, lalu menggunakan tinju dan kakinya. Dengan hantaman tinju dan tabrakan tubuh yang dahsyat, puluhan orang itu langsung tergeletak di lantai hanya dalam beberapa menit. Saat ini, pria botak memandang Betran dengan ngeri. Betran kelihatan seperti hantu. Pria botak itu tidak melihat dengan jelas bagaimana Betran bertindak. Betran adalah seorang kultifator alam. spiritual, jadi sangat mudah baginya untuk menghadapi sekelompok orang biasa. Saat pria botak itu ketakutan, Betran melangkah maju, lalu mematahkan salah satu kaki pria botak itu dengan satu tendangan. Pria botak itu kembali berteriak dengan kencang sampai suaranya bergema di seluruh koridor. Saat ini, Betran berkata, kalian benar-benar sudah salah mengikuti orang. Pulang dan beri tahu Hadi kalau dia memang punya kemampuan, suruh dia datang sendiri. Setelah mengatakan itu, Betran berbalik, lalu kembali ke kanar dan bertanya, bos, bagaimana menurutmu? Lumayan, biarkan saja seperti ini dulu, sahut surya. Betran mengangkat bahu, lalu berkata, benar-benar terlalu mudah. Haha, surya hanya bisa tertawa. Pada saat ini, pria botak dan yang lainnya segera melarikan diri dengan panik. Mereka masuk ke dalam mobil dengan terlatih-tatih, lalu pergi secepatnya. Pemilik hotel dan pelayan yang sedang bersembunyi di balik bar tidak dapat mempercayai apa yang dilihat oleh mata mereka. Bukankah orang-orang tadi adalah pasukan penjaga tambang yang dipimpin oleh Hadi? Siapa yang berani macam-macam dengan mereka seperti ini? Kenapa puluhan orang turun secara menyedihkan hanya setelah naik beberapa saat yang lalu? Tadinya mereka masih khawatir siapa yang telah menyinggung Hadi, tetapi tampaknya kini Hadi juga sudah menghadapi lawan yang tangguh. Bab 453, Larut Malam, di Taman Satya, Hadi menatap pria botak dengan kaki patah itu sambil mendengarkan laporannya, lalu menjadi marah. Bahkan di wilayahnya sendiri, masih ada orang yang berani menyerang anak buahnya. Hal ini merupakan provokosi terhadap wibawanya. Jika orang-orang ini tidak ditangani, kelak siapa lagi yang akan takut padanya? Dalam kemarahan, Hadi hanya bisa membangunkan Norman. Norman baru saja melakukan penerbangan ganda dan tidur dengan sangat nyenyak. Jadi, ketika dibangunkan, dia merasa sangat marah. Jam berapa sekarang? Apakah kamu sudah gila? Omel Norman dengan kesal, Hadi hanya bisa menunduk dan berkata, Pak, salah satu dari dua pendatang itu sangat pandai bertarung. Anak buahku kalah dengan telak. Sangat kuat, tanya Norman dengan tidak percaya Hadi menggertakkan gigi, lalu menjawab, Ya, aku juga nggak menyangka akan begitu. Kalau aku mengetahuinya, aku pasti akan menyiapkan lebih banyak orang. Norman berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, sepertinya mereka datang dengan persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Hadi dengan sedikit panik setelah pasukan penjaga tambangnya gagal. Norman menyahut, Kamu panik sekali, ini wilayahku. Bagaimana mungkin mereka bisa memberontak? Benar. Kalau begitu, menurut bapak, apa yang harus kita lakukan? Norman berpikir lama sebelum berkata, besok cari mereka dengan membawa lebih banyak orang. Katakan saja kalau mereka memukuli orangmu, kemudian tuntut keadilan dari mereka. Kalau mereka masih berani mengambil tindakan, aku akan meminta polisi untuk menangkap mereka. Memang Pak Norman yang paling hebat, sanjung Hadi dengan ahli. Norman mendengus dingin, lalu menyahut, dia mungkin melawan, tapi apa dia tetap berani melawan pejabat. Tangkap mereka semua, lalu bebaskan mereka setelah mereka setuju untuk pergi. Aku nggak percaya mereka akan bertahan lama. Kalau begitu, aku akan mengatur orang untuk mengurus masalah ini besok pagi. Kita harus memaksa mereka mengambil tindakan dan menangkap kelemahan mereka, sahut Hadi dengan sengit. Keduanya berdiskusi sebentar, lalu Norman melanjutkan untuk tidur. Norman telah bertanggung jawab di kota ini selama lebih dari 10 tahun, jadi dia tidak menganggap serius Surya dan yang lainnya. Meskipun mereka berasal dari grup besar, hanya Norman yang bisa menentukan keputusan akhir di tempat ini. Namun, karena selalu bisa melakukan apapun yang diinginkannya dan berkuasa dalam waktu lama, Norman jadi terlalu sombong dan kurang waspada. Jika Norman bisa lebih sadar, seharusnya dia bisa merasakan bahaya. Sayangnya, dia sudah lama kecanduan uang, minuman keras dan wanita, sehingga kehilangan kewaspadaan yang seharusnya. Pada saat yang bersamaan, pemilik hotel mendatangi kamar Surya, lalu mengetuk pintu dengan gemetar. Setelah Surya membuka pintu, pemilik hotel berkata dengan wajah sedih, kalian, kalian nggak bisa tinggal di sini lagi, sebaiknya cepat pergi. Kenapa? Tanya Surya. Pemilik hotel itu berhenti sejenak, kemudian melanjutkan ucapannya, kamu masih bertanya kenapa. Apakah kamu nggak tahu siapa yang sudah kamu sakiti? Bukankah itu Hadi? Jadi, memang apa yang bisa dia lakukan? Aku tahu kalian juga kuat, tapi dia adalah tiran di sini dan nggak ada yang berani macam-macam dengannya. Kalau kamu mengalahkan anak buahnya, bagaimana mungkin dia akan membiarkannya begitu saja? Kalau kamu pergi sekarang, mungkin masih belum terlambat. Saat itulah, Betran menghampiri pintu dan berkata sambil tersenyum, Bos, kita nggak takut. Seseorang akan mengganti kerugian yang kamu alami. Kalian nggak takut, tapi aku yang takut. Aku takut hotel kecilku ini nggak bisa buka lagi. Tolong kalian juga berpikir demi aku, cepat pergi dari sini, ujar pemilik hotel itu dengan nada memohon. Surya menghela nafas, lalu berkata, aku berjanji kamu akan baik-baik saja. Aku akan kembali besok untuk menghabisi mereka semua. Ya ampun, pemilik hotel itu mengentakkan kakinya, lalu menyahut dengan frustrasi, kalian nggak tahu, Norman dan Hadi berada di posisi yang sama. Kalau ada yang menyinggungnya, pada akhirnya kalian sendiri yang akan menderita. Aku menyarankan kalian untuk segera pergi. Bos, Betran menyela, kita sudah memberi uang dan nggak tinggal dengan gratis. Kenapa kamu mengusir kita? Pemilik hotel itu segera berkata dengan cemas, aku melakukan ini demi kebaikan kalian dan demi kebaikanku sendiri, jadi pergilah. Jangan bicara lagi, kami nggak akan pergi, sahut Betran dengan wajah datar. Ketika pemilik hotel melihat ini, dia hanya bisa meratap dan pergi dalam diam. Surya menutup pintu, lalu berkata perlahan, kalau orang-orang seperti mereka nggak dibasmi, keadaan di sini nggak akan pernah menjadi lebih baik. Ya, sepertinya memang benar membiarkan Raka dan yang lainnya untuk datang. Hanya dengan menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah ini, orang-orang di sini baru bisa merasa tenang sepenuhnya, kata Betran. Surya mengerutkan kening sambil menyahut, tidurlah, besok akan ada banyak kesenangan. Bab 454, Betran tersenyum. Mereka berdua pun kembali ke kamar masing-masing, kemudian berbaring dan tertidur. Keesokan paginya, setelah Surya dan Betran bangun, mereka memanggil Joseph dan Hildan untuk makan. Namun, ketika mereka pergi ke kedai sarapan, pemilik kedai menolak menjual kepada mereka. Betran bertanya dengan bingung, keterlaluan sekali, bukankah kami juga memberimu uang? Aku tahu kalian orang baik, tapi kalian sudah menyinggung Hadi. Kalau aku menjualnya kepada kalian, aku nggak akan bisa membuka kedai kecil ini, jawab pemilik kedai itu tak berdaya. Surya menggelengkan kepalanya, kemudian bertanya, apakah dia sekuat itu? Kalian adalah orang luar dan nggak paham dengan situasinya. Siapa di seluruh kota kastanya yang nggak takut ketika melihat Hadi? Beberapa nyawa yang sudah hilang ditambangnya, tapi dia masih aman dan sehat. Siapa yang berani macam-macam dengannya? Surya terdiam dan kehilangan nafsu makannya. Saat ini, wanita gila itu berkeliaran di sini lagi. Melihat hal ini, Surya mengambil tindakan. Dia mengisi dua keranjang roti kukus, lalu menyerahkannya kepada wanita gila. Itu sambil berkata, dendam suami dan anakmu akan segera terbalas. Wanita gila itu hanya menerima roti, tertawa keras, lalu mulai memakannya dengan lahap. Surya berbalik pergi, kembali ke kamar dan berbaring. Joseph dan Hildan berada di dalam kamar dengan perasaan tidak nyaman, tetapi juga tidak punya pilihan lain selain bertahan seperti ini. Betran juga kembali ke kamarnya untuk tidur. Saat hampir siang hari, terdengar suara gaduh di luar. Surya berdiri, lalu melihat ke bawah dari jendela. Kali ini mungkin ada lebih dari 100 orang berkumpul di depan hotel yang terus-menerus berteriak agar si pelaku segera keluar. Surya pun berkata, ayo pergi, keluargamu memanggilmu. Betran terkekeh. Mereka berdua pun berjalan menuju pintu masuk hotel. Ketika sekumpulan orang itu melihat Betran, mereka langsung berteriak, dialah orang yang memukul kami. Bawa dia ke kantor polisi. Benar, hukum pelakunya dengan berat. Dia sudah keterlaluan dan mematahkan kaki orang lain. Melihat kerumunan yang terus berteriak-teriak, Surya tiba-tiba berseru, Hadi, berhenti bersembunyi, majulah kalau kamu punya nyali. Saat ini, Hadi keluar dari kendaraan off-road, mendatangi Surya, lalu menyahut dengan dingin, apakah kalian yang memukuli anak buahku? Benar sekali, bukankah mereka memang harus dipukuli? Jawab Surya dengan dingin. Hadi berteriak, kamu mengaku sudah memukuli seseorang, kan? Aku mengaku, akulah yang memukulinya, sahut betran sambil tertawa di samping Surya. Hadi segera berkata dengan marah, semua orang sudah melihatnya. Mereka mengaku memukuli orang dan masih bersikap begitu sombong. Pemerintah harus menghukum mereka dengan berat. Para pemilik toko di sekitar sudah lama bersembunyi, jadi hanya ada sekelompok anak buah Hadi yang terus berteriak. Saat itu, sebuah mobil melaju kemari. Norman keluar dari mobil bersama beberapa petugas polisi, menghampiri pintu hotel, lalu bertanya, apa yang terjadi? Pak Norman, Bapak harus menegakkan keadilan untukku. Tadi malam mereka memukuli orang-orangku, puluhan dari mereka sampai dirawat di rumah sakit, sementara satu dari mereka terluka parah. Bapak harus menegakkan keadilan untukku. Norman memandang Surya, lalu bertanya, benar begitu. Benar, kami yang memukuli, tapi merekalah yang menyerang lebih dulu, jawab Surya. Wajah Norman menjadi muram, dia segera berkata, entah mereka yang menyerang lebih dulu atau bukan, yang jelas kami hanya melihat hasil akhirnya. Puluhan orang dirawat di rumah sakit dan satu orang terluka parah. Ini adalah pelanggaran pidana. Tangkap mereka. Beberapa orang berseragam maju untuk menangkap Surya dan Betran. Pemilik toko dan beberapa orang lain tak kuasa untuk menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Surya dan yang lainnya. Namun, saat ini, wanita gila itu tiba-tiba berlari kemari, memeluk Hadi dan mulai menggigit Hadi dengan liar. Dia bahkan mengaum seperti binatang buas. Bab 455 Hadi yang tak memiliki persiapan apa-apa langsung digigit lengannya. Dia berteriak kesakitan sambil berusaha melepaskan wanita gila itu. Namun, siapa sangka wanita gila itu justru tidak mau melepaskannya, hanya menggigit Hadi dengan sekuat tenaga. Hadi merasa sangat kesakitan. Karena terlalu marah, dia pun meninju hidung wanita gila itu dengan penuh amarah. Terdengar suara hantaman yang keras. Mulut dan hidung wanita gila itu mulai berdarah, tetapi dia tetap tidak melepaskan Hadi. Hadi menjerit kesakitan. Orang-orang di sebelahnya mulai menyadari apa yang terjadi. Mereka dengan cepat melangkah maju untuk menarik wanita gila itu, lalu meninju dan menendangnya. Namun, pada saat ini, Surya melangkah maju, lalu melemparkan anak buah Hadi dan menarik wanita gila itu kembali. Hadi berdiri dengan sangat menyedihkan. Ternyata kali ini, wanita gila itu sudah menggigit sepotong daging dari lengan Hadi. Hadi kesakitan dan juga merasa sangat marah. Dia memegangi area yang terluka sambil melompat-lompat dengan emosi. Namun, di sisi lain, wanita gila itu menelototi Hadi dan bahkan mengunya potongan daging lengan Hadi, lalu menelannya begitu saja. Penampilan wanita gila itu membuat para penonton dan beberapa pemilik toko yang melihatnya merasa takut. Bahkan anak buah Hadi dan Norman pun ikut ketakutan. Surya juga mengerutkan kening, menatap wanita gila itu dengan ekspresi tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, Hadi melolong marah, kalian semua sudah melihat kalau orang ini berani memukul orang di hadapan Pak Norman dan polisi. Pak Norman, tangkap semua orang ini. Selain itu, jangan lepaskan wanita gila ini. Melihat hal ini, Norman berkata kepada Surya, Surya, kali ini semua orang sudah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kamu sudah memukuli orang, jadi pergi bersama mereka dan ikuti penyelidikannya. Beberapa orang berseragam maju untuk membawa pergi Surya, betran dan wanita gila ini. Namun, saat ini Surya berteriak, berani sekali kalian. Beberapa orang berseragam gemetaran dan berhenti tanpa sadar, bahkan mundur dua langkah. Saat ini, Surya berkata dengan perlahan, Hadi sudah melakukan banyak hal jahat. Suami dan anak wanita ini menghilang secara misterius dan mati di tangan Hadi, tapi wanita ini gak bisa meminta bantuan apapun. Meskipun dia sudah gila, dia belum melupakan kebencian yang mendalam itu. Sedangkan kamu, Norman, sebagai penanggung jawab, pernahkah kamu mempertanyakan atau menyelidiki semua hal yang dilakukan Hadi? Atau kalian semua sudah bekerja sama? Kata-kata Surya seperti lonceng besar yang menyentuh hati semua orang. Semua orang di tempat itu tidak tahu bahwa suami wanita gila itu meninggal dalam kecelakaan pertambangan dan putranya juga dibunuh secara diam-diam oleh Hadi. Hal ini menyebabkan Nana mengalami masalah mental dan menjadi orang gila. Namun, siapa yang berani membicarakan hal ini dan mempertaruhkan nyawa mereka? Sekarang setelah Surya berbicara, orang-orang dan pemilik toko juga terdiam, tetapi semua orang menatap ke arah Hadi dan Norman. Ada sorot tekanan tidak terlihat yang dilontarkan pada mereka berdua. Surya dan Betran melindungi wanita gila itu yang memelototi mereka berdua. Kerumunan di samping mereka seperti lautan yang sunyi, tampak tenang, tetapi seperti sedang menyiapkan sebuah gelombang besar. Untuk beberapa saat, baik Hadi maupun Norman merasakan tekanan yang luar biasa. Surya melanjutkan ucapannya, kalian berdua bekerja sama di tanah yang sudah tandus ini dan secara sembarangan mengumpulkan uang untuk menindas rakyat. Kalian bahkan berani mengambil uang investasi yang dikirim ke sini untuk membangun sekolah dan meningkatkan taraf kehidupan penduduk. Kalian benar-benar terlalu berani. Setelah berulang kali diungkap oleh Surya, Norman sudah tidak tahan lagi. Norman pun berteriak dengan marah, Hei bocah, kamu menyakiti orang dengan sembarangan, sekarang juga berani memfitnahku. Ini termasuk kejahatan tambahan. Rudy, kenapa kamu nggak segera menangkap mereka? Saat ini, penanggung jawab polisi, seorang pria berusia empat puluhan yang bernama Rudy Agusta tampak ragu-ragu. Menangkapku. Surya mencibir, rupanya kamu masih nggak menyesal dan masih ingin menangkapku. Apakah kamu benar-benar berpikir kalau tempat ini milik keluargamu dan kamu adalah kaisar di sini? Bab 456. Kamu, ujar Norman dengan sangat marah. Surya melanjutkan, Norman, apa kamu tahu kalau Hadi telah menambang secara ilegal selama bertahun-tahun? Masalah ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di kota ini sejak lama, tetapi tidak ada yang mampu menyinggung mereka berdua, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, kini setelah Surya mengungkapnya di siang bolong, orang-orang juga ingin tahu bagaimana Norman dan Hadi akan menjawab pertanyaan tersebut. Norman yang marah, perlahan-lahan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang yang bahkan tidak dia pandang sebelumnya, kini menatapnya dengan kekuatan tak terlihat dan membuatnya merasa makin terintimidasi. Hadi tidak pernah menyangka bahwa orang-orang murahan yang biasanya dia pandang sebagai tikus belaka, mulai berani menatap langsung ke arahnya sekarang. Keduanya saling memandang, Norman tahu jika ini terus berlanjut, sesuatu mungkin akan terjadi. Jadi, Norman menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Rudy, segera tangkap kedua orang ini. Hadi, tolong bubarkan pembuat onar di sini yang berkumpul untuk membuat masalah. Kalau mereka enggak patuh, hajar saja mereka. Hadi memahami hal ini dan segera memberi perintah, usir mereka. Kalau mereka enggak patuh, hajar saja mereka. Anak buah Hadi hendak mengambil tindakan, tetapi Rudy tiba-tiba berdiri dan berteriak, jangan bergerak, penduduk enggak membuat kegaduhan. Aku akan menangkap siapapun yang berani menyentuh mereka. Rudy, apakah kamu mau memberontak? Teriak Norman yang terkejut dengan marah. Rudy menjawab dengan suara yang dalam, Norman, meskipun pangkatmu lebih tinggi dariku, kita enggak dalam sistem yang sama. Kamu enggak bisa memerintahku. Kalau kamu ingin menindak penduduk, aku enggak akan setuju. Hei, Rudy, percaya atau enggak, aku akan meminta atasanmu untuk mencabut jabatanmu. Ancam Norman. Rudy mendengus dingin dan berkata, terserah kamu saja. Aku enggak akan menemani kalian hari ini. Kalian bisa menangani sendiri masalah kalian dengan investor, tapi aku enggak akan pernah setuju kalau kamu ingin menindas penduduk. Setelah bicara demikian, Rudy memimpin anak buahnya untuk mundur, lalu berdiri di sisi kerumunan. Sebenarnya, Rudy sudah kehabisan kesabaran terhadap Norman dan Hadi sejak lama. Namun, Rudy tidak punya latar belakang. Jika tidak, dia juga tidak akan ditugaskan di tempat seperti ini. Dia sudah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun dan tidak punya pilihan selain menahan diri. Namun, sekarang, kata-kata Surya, protes diam-diam penduduk dan kehormatan profesi di hati Rudy tidak memungkinkan dia untuk berdiam diri lebih lama lagi, jadi dia memilih berdiri di sisi penduduk dengan tegas. Sementara perselisihan keuangan antara Surya dan Norman, sulit bagi Rudy untuk ikut campur tangan, dia juga tidak bisa campur tangan. Terus terang, Rudy tahu bahwa dia bukan tandingan Norman, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Melihat Rudy tidak mendengarkannya, Norman tercengang, sama halnya dengan Hadi. Hadi biasanya kejam. Dia juga tahu bahwa saat ini dia tidak boleh menunjukkan kelemahan, kalau tidak semuanya bisa berakhir. Jadi, Hadi berteriak dengan keras, Saudaraku, habisi mereka. Masing-masing dari kalian nantinya akan diberi hadiah sebanyak 200 juta. Usir kelompok pembuat onar ini. Ini adalah perintah dari atasan. Anak buah Hadi langsung mendengarnya, hadiahnya sebanyak 200 juta. Kali ini, mereka juga memperlihatkan tampang garang, lalu satu demi satu berlari menuju mobil. Mereka mengeluarkan tongkat, lalu berlari ke arah sekumpulan orang itu sambil melambaikan tongkatnya. Surya mengerutkan kening, sementara betran sudah maju selangkah. Namun, pada saat itu, suara sirene polisi berbunyi keras. Semua orang terkejut dan segera berbalik. Terlihat ada belasan kendaraan pasukan layanan khusus melaju di jalan. Mereka segera sampai di lokasi kejadian dengan suara sirene yang memekakkan telinga. Pintu mobil terbuka, lebih dari 100 agen layanan khusus keluar sambil membawa senjata dan amunisi, lalu mengepung tempat kejadian. Kemudian, beberapa mobil Audi muncul dari belakang dan berhenti perlahan di pinggir jalan. Bab 457 Hadi yang tercengang pun buru-buru menghampiri Norman. Ada apa ini, Pak? Tanya Hadi sambil gemetar ketakutan. Norman bahkan merasa lebih bingung lagi. Dia tidak melapor pada atasan ataupun memanggil bala bantuan. Namun, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang kemari? Setelah dipikir-pikir, Norman merasa bahwa kebetulan para pemimpin kabupaten datang untuk melakukan inspeksi. Jika demikian, hal tersebut belum tentu merupakan hal yang buruk. Norman mempunyai sandaran di pemerintahan kabupaten. Upati yang diberikannya setiap tahun tidak sedikit. Jika tidak, bagaimana mungkin Norman bisa menjadi penguasa di tempat ini selama bertahun-tahun? Selama mereka adalah orang-orang dari kabupaten, Norman hanya perlu menyapa mereka saja dan kumpulan orang-orang yang sulit diatur itu akan segera dibubarkan. Kemudian, Surya dan yang lainnya akan ditangkap, lalu masalah ini pun akan selesai. Setelah itu, Norman akan memberikan setengah dari seratus miliar yang disitanya kepada atasan. Dengan begitu, tentu saja atasannya akan membantu Norman menutupi masalah ini, sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat ini, seorang pemuda yang mengenakan seragam pengawas turun dari mobil Audi. Dia memimpin di depan beberapa orang sambil berjalan menghampiri Norman. Pada saat yang bersamaan, petugas khusus wanita yang bertubuh tinggi dan gagah turun dari mobil dinas khusus. Dia menyapa pemuda itu. Kemudian, mereka berdua berjalan berdampingan. Melihat hal tersebut, Norman pun buru-buru menyapa mereka. Meskipun Norman tidak mengenal mereka berdua, hanya kepala daerah yang memiliki aura seperti itu ketika sedang berpatroli. Selama Norman memberitahukan identitasnya, mereka pasti akan berpihak kepada dirinya. Norman buru-buru melangkah maju. Dia membungku dan menyapa mereka berdua, kemudian mencoba bersikap akrab pada mereka. Semua orang yang melihatnya tampak begitu kecewa. Namun, pada saat ini, tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak. Para pejabat menutupi kesalahan satu sama lain. Semua orang tertegun. Kemudian, seseorang lainnya ikut-ikutan berteriak, para pejabat menutupi kesalahan satu sama lain. Para pejabat menutupi kesalahan satu sama lain. Selama beberapa saat, semua orang mengangkat tangan mereka sambil terus meneriakan kata-kata tersebut tanpa henti. Pada saat ini, pemuda itu menatap Norman yang ada di depannya dan tersenyum. Ternyata penduduk di sini banyak yang merasa nggak puas, iya. Mereka semua itu orang-orang yang sulit diatur dan sengaja membuat masalah. Kamu sendiri juga tahu, ada banyak orang yang sulit diatur di tempat yang miskin ini, kata Norman cepat-cepat. Pemuda itu melirik petugas khusus wanita itu, lalu bertanya, bagaimana menurutmu? Ayo kita lihat dulu. Petugas khusus wanita itu tersenyum. Kemudian, mereka berdua berjalan menghampiri surya. Norman mengikuti dari samping sambil berkata, Pak, Bu, dibawah kepemimpinan Pak Gilang, aku sudah menghasilkan banyak uang untuk Pak Gilang setiap tahunnya. Kalian berdua juga seharusnya menertibkan orang-orang yang sulit diatur ini. Benarkah? Petugas khusus wanita itu menghampiri surya dengan santai sambil tersenyum aneh. Begitu juga dengan pemuda tersebut. Dia berdiri di samping surya sambil tertawa kecil dan menundukkan kepalanya. Apanya yang lucu? Tanya surya dengan nada dingin. Melihat hal tersebut, Norman pun buru-buru berkata, Lihatlah, dia berani bicara seperti itu pada kalian. Aku sarankan pada kalian untuk menangkapnya sekarang juga. Mereka sudah menyakiti banyak orang. Benarkah? Petugas khusus wanita itu melambaikan tangannya, lalu berkata dengan dingin, Kalau begitu, kita tangkap mereka. Norman dan Hadi langsung menegakkan punggung mereka. Kemudian, Norman berteriak, tangkap mereka semua. Aku ingin lihat, siapa di antara kalian yang masih berani berbuat onar? Benar, orang-orang yang sulit diatur, akhirnya hari ini kalian akan ditertipkan, kata Hadi dengan arogan. Melihat itu, orang-orang langsung marah. Sudah bertahun-tahun mereka dirugikan dan bersabar dengan semua itu. Sekarang, mereka benar-benar sudah tidak tahan lagi. Hancurkan Norman, hancurkan Hadi, beri kami keadilan, lindungi para investor. Masa mulai meneriakkan slogan dengan lantang. Mereka melampiaskan rasa tidak puas dan keluhan yang merasa-rasakan dengan cara mereka sendiri. Namun, saat ini baik Norman maupun Hadi tampak memandang sebelah mata pada mereka. Di belakang mereka berdua, ada penguasa daerah. Di hadapan petugas khusus bersenjata lengkap, orang-orang ini masih berani menantang. Benar-benar cari mati. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul beberapa orang di belakang petugas khusus wanita tersebut. Mereka langsung menekan Norman ke tanah, lalu memborgolnya. Bab 458, apa yang kalian lakukan? Tanya Norman dengan ngeri. Pada saat itu, Hadi juga ikut ditekan ke tanah dan diborgol dengan cara yang sama. Apa, apa yang kalian lakukan? Kalian salah orang. Aku ini orangnya Pak Norman, teriak Hadi dengan bingung. Pada saat ini, pemuda itu tersenyum sinis. Dia mengeluarkan kartu identitasnya, lalu melambai-lambaikannya. Aku Raka Kuswara, petugas khusus pengawas kedisiplinan kota Juwana. Kami menerima laporan kalau Norman dicurigai melakukan kejahatan yang serius. Sekarang, kami akan membawanya kembali untuk diperiksa. Aku Yeni, Kapten Pusat Pasukan Layanan khusus kota Juwana yang membantu pengawas kedisiplinan dalam menangani kasus ini. Hadi dicurigai memimpin kelompok preman, menambang secara ilegal dan kejahatan lainnya. Sekarang, dia ditahan secara sah dan akan menjalani pemeriksaan. Semua orang langsung tercengang begitu kedua orang tersebut menunjukkan identitasnya masing-masing. Butuh waktu lama bagi orang-orang untuk tersadar kembali. Berarti kedua orang ini adalah orang baik, ya. Namun, pada saat ini Norman dan Hadi sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang datang bukanlah penyelamat, melainkan malaikat maut. Berdasarkan perbuatan buruk yang mereka lakukan di kota kastanya, mana mungkin mereka berani membocorkannya. Kalau mereka diinvestigasi, sama saja dengan membunuh mereka. Pada saat ini, semua anak buah Norman menjadi panik. Mereka berlarian ke sana kemari. Masing-masing dari mereka hanya ingin melarikan diri saja. Akan tetapi, Yeni melambaikan tangannya. Tiba-tiba, lebih dari seratus orang petugas khusus datang mengepung dan langsung menekan mereka ke tanah. Ada beberapa anak buah Norman yang meronta-ronta, ada juga yang langsung dijatuhkan dengan popor senjata. Selain itu, ada juga yang tiba-tiba saja kepalanya berdarah. Mereka terus merintih kesakitan, lalu berjongkok dengan patuh. Benda yang ada di tangan para petugas khusus itu bukanlah untuk hiasan. Pada saat itulah, orang-orang akhirnya mengerti jika orang-orang suruhan para pejabat ini datang secara khusus untuk membereskan Norman dan Hadi. Setelah hening selama beberapa saat, semua orang pun langsung bersorak-sorai. Pelaku yang sudah menindas mereka selama bertahun-tahun akhirnya akan dihukum. Semua orang merasa sangat gembira. Rudy menghela nafas panjang. Tiba-tiba saja dia menatap surya dengan serius. Pada saat itu, surya tengah berjalan perlahan menghampiri Norman dan Hadi. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Sial, apa uangku bisa dicuri semudah itu? Kamu, kamu yang membawa mereka? Tanya Norman dengan ketakutan. Surya mencibir, bisa dibilang begitu. Aku yang memanggil mereka, tapi, kamulah yang memintanya. Tiba-tiba saja Norman menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka jika pemuda ini ternyata memiliki kekuatan yang besar. Saking kuatnya, bahkan bisa melewati kabupaten dan langsung mencari penjabat kota. Sekarang, Norman benar-benar sudah habis. Namun, Norman sama sekali tidak tahu jika surya hanya menelpon mereka saja. Jika surya benar-benar ingin membereskannya, mungkin ada seribu cara untuk melakukannya, benar-benar sangat mudah. Hadi, teriak surya dengan keras. Hadi langsung gemetar, bahkan sampai mengompol di celana. Surya mengerutkan kening sambil berkata, Hanya ini saja yang bisa kamu lakukan. Mana kekejaman yang biasa kamu tunjukkan? Kak, aku, aku nggak melakukan apa-apa. Aku hanya mengikuti perintah Norman. Pada saat ini, Hadi benar-benar merasa ketakutan dan mengelak dari tanggung jawab. Surya tertawa, lalu menunjuk ke arah Nana dan bertanya, Lalu bagaimana dengan dia? Itu, itu bukan urusanku. Aku nggak tahu apa-apa. Hadi masih berpura-pura bodoh. Surya tiba-tiba saja menjadi sangat marah, Lalu berkata, berani berbuat, tapi nggak berani bertanggung jawab. Seorang wanita sudah menjadi gila karenamu. Dia sudah mengalami gangguan jiwa sekarang. Tapi, dia masih begitu ingin membunuhmu. Terlihat jelas betapa besar kebenciannya padamu. Apa kebenciannya itu bisa muncul begitu saja tanpa alasan? Mendengar teguran Surya, Hadi pun terdiam sejenak dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Surya mendengus dingin, lalu menatap ke arah Raka. Raka pun langsung berteriak, bahwa mereka semua kembali ke kota. Mulai lakukan investigasi dan interogasi di tempat. Tangkap siapa saja yang terlibat. Jangan biarkan satu pun dari mereka meloloskan diri. Baik, beberapa petugas pengawas menerima perintah tersebut. Para petugas khusus akan bekerja sama dengan mereka untuk membawa Norman dan yang lainnya kembali ke kota. Norman tidak pernah membayangkan jika tempat di mana dia pernah berkuasa sebelumnya, sekarang akan menjadi penjara baginya. Apa yang menunggunya sekarang adalah ketakutan yang tidak berkesudahan. Tindakan kalian cukup cepat, layak untuk dipuji, kata Surya. Saat ini, dia menatap ke arah Raka dan Yeni sambil tersenyum. Bab 459 Raka langsung berkata, semua hal yang berhubungan dengan bos pasti akan kami lakukan dengan cepat. Ini semua menyangkut prestise, kan, bos? Kenapa kamu datang sendiri? Surya mengira jika cukup bagi Yeni untuk mengirim tim yang terdiri dari banyak orang. Namun, Surya tidak menyangka jika Yeni tetap saja datang sendiri ke tempat ini. Yeni mengangkat bahu sambil berkata, akhir-akhir ini aku merasa sangat jengkel. Jadi, aku keluar untuk menenangkan hati. Surya memperhatikan sekeliling, masih ada banyak orang yang tidak mau membubarkan diri. Dia pun berkata kepada Yeni, katakan sesuatu kepada mereka, agar mereka mau segera membubarkan diri. Yeni menyodok Raka. Raka pun mendekati Surya. Kemudian, Raka berbalik menghadap semua orang dan berkata, kalian tenang saja, kami pasti akan membereskan kejahatan di sini. Kami akan menciptakan lingkungan hidup yang damai dan bahagia. Sekarang, semua orang silakan kembali ke rumah masing-masing. Kalau ada yang ingin kalian laporkan atau ada keluhan, silakan laporkan pada tim kerja kami di desa. Akan ada staf khusus kami yang menerima laporan kalian. Kami jamin, kami akan menangani masalah itu dengan serius. Semua orang bersorak-sorai, lalu meninggalkan tempat itu dengan gembira. Pada saat ini, tatapan Surya tertuju pada Rudy yang terlihat sedih. Rudy, panggil Surya. Rudy mendekati Surya. Surya pun berkata kepada Raka dan Yeni, dia ini Rudy Agusta, kepala polisi di sini. Rudy orang yang baik. Dia, penduduk setempat. Jadi, dia pasti tahu banyak hal. Biarkan dia bergabung dengan tim kerja untuk membantu kalian. Raka dan Yeni pun mengerti. Kemudian, Raka berkata, nggak masalah. Kamu bisa langsung pergi ke tim kerja yang ada di desa. Nanti, akan ada orang yang bertanggung jawab untuk membahas masalah ini denganmu. Rudy terkejut. Dia tahu jika Surya mencoba melindunginya. Terima kasih banyak. Rudy mengucapkan terima kasih, kemudian pergi sambil membawa anak buahnya. Hanya saja, di sepanjang jalan, Rudy terus memikirkannya. Manusia super macam apa Surya ini? Surya ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Benar-benar menakutkan. Namun, jika Rudy mengetahui identitas sebenarnya dari Raka dan Yeni, dia mungkin akan terkejut hingga mulutnya menganga. Setelah itu, Surya memesan satu meja makanan di restoran samping. Dia menelpon Joseph dan Hildan untuk datang. Mereka berenam duduk di sebuah ruang VIP dan menikmati makan bersama. Nafsu makan Joseph dan Hildan meningkat karena merasakan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki Surya. Mereka pun menikmati makanan-makanan itu dengan gembira. Sementara itu, Surya dan Yeni makan sambil mengobrol. Apa ada masalah yang membuat pemimpin besar kita merasa begitu khawatir? Tanya Surya. Yeni menghela nafas sebelum berkata, akhir-akhir ini, banyak hewan peliharaan yang hilang di kota Juwana. Kasus kejahatan juga meningkat tajam. Orang-orang tampaknya menjadi sangat marah. Ada begitu banyak masalah yang terjadi. Semua ini bukan tanggung jawab kalian, kan? Pasukan khusus hanya bertanggung jawab menangani kasus-kasus besar. Jadi, kenapa mereka harus merepotkan diri untuk menangani masalah sepele seperti ini? Yeni berkata, Polisi kekurangan personel. Kami sudah diminta untuk membantu. Kami berlarian ke sana kemari sepanjang hari, benar-benar melelahkan. Masalahnya memang agak serius. Jadi, kalian harus bekerja keras, kata Surya. Yeni mengangkat bahu sambil berkata, Memangnya, apa lagi yang bisa kami lakukan? Saat ini, Surya mengalihkan pandangannya pada Joseph dan Hildan, Lalu berkata, kalian berdua mau terus tinggal atau mau pulang, terserah pada kalian. Kami berdua akan tetap tinggal. Kami pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan, kata keduanya dengan serempak. Surya tersenyum sambil berkata, Oke, kembalilah dan selesaikan semua pekerjaan dengan baik, untuk memastikan kalian dipromosi dan mendapatkan kenaikan gaji. Terima kasih, Pak Surya. Kami pasti gak akan mengecewakan harapanmu juga, Bu Linda. Pada saat ini, keduanya tampak begitu percaya diri dan bersemangat. Surya mengangguk sambil berkata, Kalau begitu, aku akan kembali setelah makan nanti. Kalian bisa bekerja dengan tenang. Baik, mereka berdua mengangguk dengan serempak. Namun, pada saat itu, tiba-tiba saja Betran berkata, Bos, ada tambang emas di sini. Apa maksudmu? Tanya Surya dengan curiga. Betran terbatuk-batuk sebentar, lalu berkata, penambangan ilegal yang dilakukan Hadi pasti sudah menyebabkan kerusakan ekologi yang besar di daerah setempat. Kupikir, lebih baik aku membeli tambang emas ini, menyelesaikan prosedurnya, lalu menambangnya dengan cara yang wajar. Aku akan menyisihkan sebagian dari hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat kota kastanya. Aku akan mengelola lingkungannya, mengembangkan pariwisatanya dan lain sebagainya. Dengan begini, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Bab 460 Surya menatap Betran untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, kamu memang pandai berhitung. Lagi pula, tambang emas itu dimanapun tempatnya, akan sia-sia saja kalau nggak dikelola dengan baik, kata Betran sambil tertawa garing. Surya berpikir sejenak, kemudian menatap Raka dan Yeni. Raka tersenyum, sambil berkata, idemu bagus juga. Aku bisa menghubungi pihak yang berwenang untuk meminta izin. Selama penambangannya dilakukan secara legal dan wajar, aku rasa nggak akan ada masalah. Karena Raka sudah bicara seperti itu, pengajuan izin penambangan emas tersebut tidak akan ada masalah lagi. Surya berpikir sejenak. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Betran itu memang masuk akal. Oleh karena itu, dia pun berkata, oke, setelah makan, ayo kita pergi untuk melihat tambang emasnya. Semua orang menganggu. Setelah makan, meninggalkan Joseph dan Hildan, mereka berempat pergi ke lokasi tambang emas. Mengenai interogasi terhadap Norman dan Hadi, mereka cukup menyerahkannya kepada tim kerja dan tim khusus untuk melakukannya. Dengan tingkat jabatan yang mereka miliki, Raka dan Yeni bahkan tidak perlu repot-repot untuk melihatnya. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari satu jam melewati jalan pegunungan yang terjal, akhirnya mereka tiba di lokasi tambang emas tersebut. Astaga, setengah dari gunung sudah dilubangi. Tempat yang awalnya hijau dan subur, sekarang terlihat gundul dengan tanahnya yang berwarna coklat. Batu dan tanah yang sudah digali berserakan di mana-mana, membuat seluruh area di sekitar gunung menjadi berantakan. Penambangan yang dilakukan benar-benar brutal. Mereka sama sekali nggak memikirkan masalah lingkungan, kata Raka sambil mengerutkan keningnya. Yeni juga ikut menimpali, penambangan, penggalian dan pembuangan limbah secara sembarangan ini kalau terus dilakukan, akan menyebabkan lingkungan di kota kastanya menjadi hancur. Kalau aku yang melakukannya, aku pasti akan memperbaiki jalan dulu, membangun tempat pembuangan limbah, membeli mesin-mesin canggih, melakukan penambangan yang ilmiah dan ramah lingkungan, juga menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Aku juga nggak akan serakah. Aku akan memberikan setengah dari keuntungan yang kuperoleh kepada kota kastanya, kata Betran. Surya tersenyum sambil berkata, nggak disangka, ternyata kamu masih bisa berpikiran seperti ini. Aku masih punya hati pada masyarakat, kata Betran tanpa malu-malu. Surya tersenyum, nggak apa-apa, itu artinya kamu sudah berada di jalan yang benar. Oke, kita putuskan begitu saja. Terima kasih banyak, bos, kata Betran sambil tersenyum. Raka dan Yeni juga tidak keberatan. Lebih baik mereka memberikannya pada Betran daripada para pencatut itu. Selama Betran melakukan pekerjaan dengan baik, hal tersebut akan menjadi salah satu pencapaian mereka di masa mendatang. Oke, masalah di sini sudah selesai. Kita harus pulang sekarang, kata Surya. Semua orang mengangguk. Surya melihat ke arah pegunungan dan perlahan berkata, tempat yang bagus. Sayangnya sudah dikuasai begitu lama oleh bajingan seperti Norman dan Hadi. Semoga setelah kejadian ini, orang-orang di sini bisa hidup dengan baik. Pasti akan lebih baik dari sebelumnya, kata Betran. Surya mengangguk sebelum berkata, kita pulang dulu. Sekalipun kita ingin mengambil alih tambang emas ini, kita harus menunggu sampai Norman dan yang lainnya menyelesaikan urusan mereka. Semuanya menganggukkan kepala. Kemudian, mereka berbalik dan masuk kembali ke dalam mobil. Ketika mereka kembali ke kota kastanya, seluruh kota penuh dengan petasan, gong dan genderang. Suasana begitu semarak seperti ada pesta. Mereka pun saling memandang dan tersenyum. Raka dan Yeni mengatur pekerjaan, lalu meninggalkan beberapa bawahan di tempat itu. Setelah itu, semua orang baru kembali ke kota Juwana. Saat ini, di kota Juwana, di suatu tempat di bawah tanah. Apa yang tadinya hanya merupakan genangan darah, sekarang telah berubah menjadi sungai darah yang mengalir kemana-mana, membentuk genangan darah lainnya. Kemudian, masih terdapat hewan-hewan yang terus berdatangan. Hewan-hewan tersebut terstimulasi oleh aroma darah hingga berlarian dari berbagai saluran air. Kemudian, mereka tenggelam di dalam sungai darah dan menjadi bagian dari sungai darah itu. Para pejalan kaki yang ada di jalan, begitu mencium aroma darah ini, tiba-tiba saja menjadi mudah tersinggung. Ada dua orang yang karena secara tidak sengaja menginjak kaki satu sama lain, langsung menjadi bentrok dan bertarung hingga berdarah-darah. Sementara itu, di dalam sebuah gereja, Konstantin mengerutkan keningnya. Dia menatap tajam pada bola cahaya putih di depan matanya. Bola cahaya itu menampilkan hampir semua jalan dan bangunan di kota Juwana. Bersambung ke bab 461. Contoh. selamat menikmati